selamat datang di video kedua dalam proses professional proof kita akan masuk ke rule of inference yaitu ke bagian, khususnya bagian rule of implication di rule of implication ini bahwa premis-premis dari premis yang kita dapat kita bisa mendapatkan konklusi tapi dari konklusi belum tentu kita bisa mendapatkan premis jadi dia jika maka saja bukan jika dan hanya jika mari kita lanjut ke aturan implikasi yang pertama yang sudah kita kenal baik yaitu modus ponen nah ini modus ponen seperti yang kita bahas di video selanjutnya nah di modus ponen ini sudah kita buktikan kita sudah buktikan dengan pohon semantik bahwa penarikan kesimpulan dengan modus ponen ini adalah valid adanya maka semua skema yang berbentuk modus ponen skema itu maksudnya ini ya skema itu penarikan kesimpulan ini nah ini bisa dinyatakan sebagai skema sebagai sistem yang berisi pernyataan-pernyataan premis dan pernyataan-pernyataan konklusi itu dinamakan dengan skema maksudnya seperti apa skema yang berbentuk modus ponen ini nah misalkan seperti ini ketika ada P dan Ki maka R P dan Ki maka R di premis pertama di premis kedua kita punya P dan Ki maka ini disebut skema yang berbentuk modus ponen karena sama seperti ini ini kalau misalkan kita X maka Y terus yang ininya X maka dia jadi ini dia jadi Y ini ini P maka Ki yang pernyataan pertama ini ada di premis kedua dengan tunggal P doang terus yang terakhirnya Ki ini juga sama ini adalah skema yang berbentuk modus ponen tapi diganti disini P nya dengan P dan Ki disininya R samalah pokoknya ini sama dengan ini maka dia adalah ini nah berarti nanti pembuktiannya karena kita sudah membuktikan aturan modus ponen ini valid maka pernyataan ketiga kita langsung sampai kesimpulan dia adalah R dengan alasannya mengapa dari pernyataan 1 dan 2 di modus ponen kan maka kita langsung dapat ke goal yang kita mau yaitu R seperti itu contoh lain kita punya negasi P maka negasi P maka Ki jika hanya jika R B implikasi R untuk premis pertama untuk premis kedua kita punya negasi P maka ini adalah skema yang berbentuk modus ponen kita bisa menarik kesimpulan dia jadi Ki jika hanya jika R karena ini sama dengan ini seperti itu atau sebab diimplikasi sama dengan pernyataan di pernyataan kedua premis kedua sehingga kita langsung bisa menarik kesimpulan bahwa di pernyataan ketiga ini Ki jika hanya jika R dengan alasan 1,2 modus ponen nah ini mungkin bisa dipahami bahwa ini skema yang berbentuk modus ponen seperti itu untuk contoh lain yang sedikit lebih banyak nah kita punya 4 premis disini premis pertama adalah P maka Ki premis kedua adalah Ki maka R premis ketiga adalah R maka S premis keempat adalah P nah kita inginkan bahwa 4 premis ini menghasilkan kesimpulan S nah bagaimana berarti untuk yang kelima yang pertama kita bisa menggunakan modus ponen disini ada P Ki disini ada P maka kita bisa tarik kesimpulan dia jadi Ki yaitu 1,4 modus ponen untuk alasannya yang kedua kita dapat ini dapat Ki kita punya Ki maka R dia berbentuk modus ponen juga sehingga ditarik kesimpulan pernyataan 2 dan pernyataan 5 dengan modus ponen dapat R nah selanjutnya dari pernyataan ketiga dan pernyataan ke-6 kita bisa modus ponen kan juga ini 3 dan 6 R S disini R dengan modus ponen maka didapat 3 dan 6 modus ponen dapat S sehingga dengan 7 langkah sebenarnya 3 langkah kan karena 4 itu adalah premisnya kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa kesimpulannya adalah S dengan 3 kali modus ponen seperti itu ini contoh lainnya kita punya 3 premis dan kesimpulannya adalah R premis pertama negasi P premis kedua negasi P maka dalam kurung Ki maka R untuk premis ketiga adalah Ki nah kira-kira kalau gini gimana ya kita lihat di bentuk yang sini jika maka ini nah kita lihat di pernyataan kedua ini ini sama dengan di pernyataan pertama ada negasi P maka kita sudah bisa menganalisis bahwa ini bisa dimodus ponenkan yaitu didapat dari 1,2 MP harus kita pahami bahwa premis ini dia sifatnya setara mau dia ada di atas mau ada di bawah misalkan saya tulis ini P saya tulis P maka Ki tetap saja kesimpulannya adalah Ki karena disini setara kalau misalkan dalam apa namanya teorema deduksi kita nyatakan ini sebagai P dan P maka Ki kan seperti itu ini adalah sifatnya setara maka ini boleh mana dulu yang lebih dulu maka dari sini 1,2 modus ponen diperoleh ini Ki maka R nah dari 3 dan 4 kita sudah bisa tarik kesimpulan bahwa dia apa dia adalah R dengan modus ponen Ki R dan Ki maka R dengan modus ponen dia dapat R sehingga kita sudah sampai kepada kesimpulan yang kita mau yaitu R seperti itu oh ya dalam penarikan kesimpulan ini kita harus pastikan bahwa semua premis semua premis disini menjadi alasan di langkah-langkah selanjutnya untuk menemukan konklusi jadi semua premis wajib tapi kalau misalkan nanti di turunan pernyataan-pernyataan turunan ini tidak wajib untuk dijadikan alasan untuk menempuh konklusi tapi semua premis wajib menjadi alasan untuk mendapat konklusi paham ya maksudnya nah selanjutnya kita ke penarikan kesimpulan yang kita tahu juga adalah tapi di tapi di modus tolen ini kita belum membuktikan apakah aturan ini valid atau tidak maka mari kita buktikan terlebih dahulu kalau kita punya premis P maka kita punya premis negasi maka apakah konklusinya betul negasi P maka kita akan tarik kesimpulan dengan teorema deduksi dengan membuktikan negasinya adalah kontradiksi nah kita negasikan seperti ini maka diperoleh seperti ini P maka kaki dan negasi kaki P kita uraikan kalimat majemuk kita uraikan jadi P maka kaki negasi kaki untuk P maka kaki kita uraikan maka diperoleh cabang 2 negasi P dan kaki ini karena ada negasi P disini disini ada P maka cabang ini ditutup ini disini karena ada key karena ada negasi key maka cabang kedua juga ditutup karena semua cabang tertutup maka negasi ini adalah kontradiksi karena negasi ini kontradiksi maka pernyataan ini atau penarikan kesimpulan ini adalah valid atau totologi nah sehingga kita telah membuktikan bahwa modus ponen penarikan kesimpulan modus ponen ini adalah valid semua skema yang berbentuk modus ponen adalah valid jadi kita bisa menggunakan kita sudah bisa menggunakan modus ponen ini karena kita sudah yakin bahwa modus ponen ini adalah valid nah contohnya kita punya pernyataan pertama atau premis pertama negasi P maka negasi P maka kaki terus pernyataan kedua kita punya negasi negasi P maka R oh ini maksudnya P maka R nah sehingga didapat dengan modus tolen kita lihat kemiripannya oke disini misalkan X yang keduanya premisnya negasi X betul ya disini key ini negasi key maka kita sudah bisa simpulkan dengan modus modus tolen bahwa ini disimpulkan adalah negasi dari negasi P ya kan negasi dari pernyataan ini nah disini kita sudah akan menggunakan maksudnya double negation dari yang tiga jadi yang keempat ini untuk mendapat konklusi kita tambahkan dari pernyataan tiga dengan double negasi dengan negasi negasi P itu menjadi P ini dn ini untuk double negation nah selanjutnya contoh selanjutnya adalah kita punya P makaki kita punya negasi P maka R kita punya negasi Ki maka negasi Ki dan dari tiga premis ini kita akan membuktikan bahwa hasilnya adalah R seperti itu kira-kira seperti apa ya nah untuk yang pertama adalah kita dapat dari apa nih dari dua oh dari satu dan dari tiga kita dapat karena ini saling bernegasi kita dapat negasi dari P seperti itu dan selanjutnya kita punya dari dua negasi P maka R kita punya negasi P yaitu dengan dua empat modus ponen nah dalam penarikan kesimpulan ini kita tidak hanya terpaku dalam satu aturan implikasi maksudnya kalau modus ponen modus ponen saja atau modus tolen modus tolen saja nanti silogisme silogisme saja tapi dalam penarikan kesimpulan ini modus tolen modus ponen digunakan sebagai teorema teorema kalau misalkan tadi kita pakai seperti yang tadi penarikan kesimpulan di kalkulus kita gunakan sebagai teorema teorema yang kita jadikan sebagai pijakan untuk langkah kita ke arah konklusi jadi boleh dicampur modus tolen modus ponen nanti kalau misalkan dapat rule baru yang baru dicampur lagi boleh dicampur yang penting penarikan kesimpulan kita atau aturan yang kita pakai sudah kita yakin dia adalah penarikan kesimpulan yang valid maka dari sini kita dapat dia R sama dengan kesimpulan yang kita mau berarti kita sejauh ini sudah belajar 2 penarikan kesimpulan modus ponen dan modus tolen selanjutnya kita akan ke penarikan kesimpulan yang lain nah ini adalah penarikan kesimpulan yang biasa kita kenal dengan silogisme tapi disini singkatannya kita akan kita akan sebut sebagai hipotetikal silogisme atau hipotetikal silogisme karena nanti kita akan ada punya 2 silogisme disini disjang tip silogisme dan hipotetikal silogisme dan yang sering kita gunakan di sekolah atau yang sebelumnya kita kenal adalah pure hipotetikal silogisme atau kita singkat dengan HS disini dia premisnya adalah ketika kita punya P maka Ki premis keduanya ketika kita punya Ki maka R maka kita dapat konklusi P maka R ininya seperti kalau misalkan kita lihat sekilas seperti ininya hilang jadi P maka R ini sekilas saja maksudnya untuk mudah mengingatnya nah kita harus buktikan dulu bahwa aturan ini adalah aturan yang valid dan bisa kita gunakan maka mari kita negasikan melalui teorema deduksi nah seperti ini diperoleh kita akan uraikan negasi dari pernyataan ini kita uraikan maka diperoleh P maka Ki dan Ki maka R pernyataan kedua negasi P maka R kita uraikan dulu yang ini sehingga jadi P maka Ki dan Ki maka R kita uraikan yang ini dapat diperoleh P dan negasi R nah selanjutnya kita uraikan P maka Ki maka kita punya dua cabang yaitu negasi P dan Ki satu cabang kita tutup karena disini ada negasi P disini ada P maka tertutup berarti selanjutnya untuk pernyataan majemuk selanjutnya kita lanjutkan di cabang yang masih terbuka nah sehingga Ki maka R diurai jadi dua cabang negasi Ki dan R nah kedua cabang ini akan tertutup juga karena negasi Ki dan Ki disini ada R dan negasi R saling bernegasi karena semua cabang tertutup maka negasi pernyataan ini adalah kontradiksi karena negasi pernyataan ini kontradiksi maka pernyataan yang kita mau dia valid penarikan kesimpulan melalui hipotetikal silogisme ini adalah penarikan kesimpulan yang valid nah berarti karena kita sudah membuktikan valid maka semua skema yang berbentuk silogisme adalah skema yang valid jadi jadi nanti kalau misalkan Ki diubah menjadi W atau Y pokoknya yang penting bentuknya dia silogisme hipotetikal silogisme maka dia bisa digunakan aturan penarikan kesimpulan ini ini contohnya ini contohnya kita punya 3 premis karena kalau 2 premis langsung mirip dengan HS atau hipotetikal silogisme nah kita punya P maka Ki kita punya Ki maka R R maka S ini adalah contoh yang sama kita gunakan di modus ponen kalau gak salah tapi disini kita akan campur dengan hipotetikal silogisme nah pernyataan kelima kita dapat P maka R dari 1 2 ini ya 1 2 di hipotetikal silogisme nah selanjutnya nah kita dapat pernyataan 6 P maka S dari ini dari 5 P maka R dengan R maka S di hipotetikal silogisme juga sehingga diperoleh P maka S selanjutnya pernyataan ke 7 kita peroleh S dari ini yang ke 6 P maka S dan P dengan modus ponen nah dengan 7 langkah atau 7 premis atau 7 pernyataan ini kita sudah sampai pada kesimpulan yang diinginkan yaitu S ini sekali lagi penarikan kesimpulan ini dia boleh bercampur aturan apa aja yang mau kita gunakan tapi aturan yang digunakan adalah aturan yang sudah kita yakin dia terbukti valid nah ini contoh selanjutnya kita punya 4 premis P maka Ki negasi P maka R atau S negasi Ki R atau S dan S oke kira-kira yang mana dulu ya untuk kita dapat S S itu ada dimana sih disini ya disini nah ini mirip lihat yang kedua sama yang keempat mirip ya kan kita maka kita bisa 2 3 HS oh ini maksudnya 4 2 4 2 4 HS ya kan 2 4 HS ini dapat negasi P maka S oke sekarang kita lihat di 1 dan 3 ini pernyataan 1 dan 3 bisa kita modus tolenkan 1 dan 3 maka dapat negasi P sekarang dari 5 dan 6 disini ada negasi P maka S dan ada negasi P maka dengan modus apa modus ponen diperoleh S jadi dengan 7 pernyataan kita sudah sampai pada kesimpulan yang kita inginkan oke selanjutnya adalah kita belajar disjangtip silogis nah disjangtip seksiologisme mungkin baru kita tahu atau belum familiar yaitu premis pertama ketika kita punya P atau Ki premis kedua jika kita punya negasi P maka konklusinya kita bisa menarik kesimpulan dia menjadi Ki oke ini aturannya bisa dipahami dan sekarang kita akan buktikan dengan pohon semantik apakah penarikan kesimpulan ini valid atau tidak nah seperti ini kita dapat P atau Ki dan negasi P maka Ki kita negasikan sehingga kita uraikan menjadi seperti ini nah pernyataan kedua kita uraikan lagi menjadi seperti ini selanjutnya P atau Ki kita uraikan menjadi seperti ini ini ditutup karena ada P dan negasi P maka kita tutup disini ada Ki dan negasi Ki maka tutup karena dua cabang tertutup artinya negasi pernyataan ini kontradiksi karena negasi pernyataan kontradiksi berarti artinya penarikan kesimpulan yang kita lakukan adalah valid aturan disjangtip silogisme adalah valid sehingga semua skema yang berbentuk disjangtip silogisme juga valid nah ini contohnya kita punya negasi dari P atau Ki yang kedua kita punya P atau Ki atau R maka S lihat dia bentuknya skemanya kita lihat ini negasi dari dia negasi dari ini P atau Ki ya kan sehingga dengan disjangtip silogisme kita sudah bisa dapat kesimpulan R maka S ya sehingga di pernyataan ketiga kita langsung bisa menyimpulkan R maka S dengan 1 2 disjangtip silogisme seperti itu ini adalah skema yang berbentuk disjangtip silogisme nah contoh selanjutnya kita punya 4 pernyataan disini P maka Ki P atau R negasi Ki dan R maka dalam kurung Ki maka S yang kita inginkan disini adalah P maka S kira-kira dapat dari mana sih P maka S itu nah disini agak agak-agak harus coba-coba ya kira-kira untuk dapat P maka S ini dari mana sih mari kita uraikan nah kita lihat semua pernyataan ini nah ini mungkin P maka Ki disini ada negasi Ki mungkin kayaknya kita bisa tebak-tebak bahwa ini menggunakan modus modus tolen ya kita bisa tebak-tebak bahwa ini menggunakan modus tolen nanti setelah ini pakai modus tolen ini 1 3 ini ya kan kita punya P atau R kita punya negasi P kira-kira pakai disjangtip silogisme kan ini ya disjangtip silogisme maka diperoleh R nah dari sini nih dari 4 dan 6 kita dapat dia apa dia Ki maka S seperti itu nah selanjutnya kita bisa oh nih ada satu lagi aturan kita bisa menggunakan si premis-premis berulang-ulang kali atau pernyataan-pernyataan disini pernyataan-pernyataan disini berulang-ulang kali untuk sampai kepada apa namanya kepada konklusi yang kita inginkan nah disini kita sudah baru mencapai Ki maka S kita tapi tujuannya P maka S maka kita akan gunakan negasi Ki disini dan Ki maka S dengan modus tolen nah sehingga diperoleh P maka S dengan 1 7 hipotetical no it's not hipotetical 1 7 modus ini salah modus tolen ya kan dengan 1 7 modus tolen eh oke maaf saya yang salah maksudnya disini kita tidak menggunakan modus tolen kita tidak menggunakan pernyataan 3 yang kita gunakan justru pernyataan 1 pernyataan 1 dan pernyataan 7 agar dapat P maka S oke yang tadi salah sebenarnya bisa pakai modus tolen juga tapi nanti hasilnya lebih dari 8 apa namanya lebih dari 8 pernyataan mungkin bisa aja silahkan dicoba tapi untuk lebih efektif disini kita pakai hipotetical silogisme sehingga diperoleh P maka S yaitu 1 7 H oke untuk video rule of implication yang pertama sampai sini saja nanti kita akan masuk ke video rule of implication yang kedua di video selanjutnya kita belajar 4 ya kita belajar 4 lagi aturan rule of implication terima kasih